Halo teman-teman ATL Indonesia Kali ini kita akan melakukan praktikum Praktikum yang pertama Kita akan melakukan pemeriksaan Urobilinogen Metode Wallace Diamond Atau metode Erlich Regennya Regen Erlich Isinya para dimethylaminobenzaldehyde Pedak Yang mana prinsipnya Urin segar Urin segar Yang mengandung urobilinogen Bereaksi dengan Regen Erlich Para dimethylaminobenzaldehyde Pedak Membentuk warna merah Atau merah Ya warnanya merah Merah seperti merah Ya berlah Nah jadi Membentuk warna merah Merah anggur Warna yang terjadi Menunjukkan bahwa Adanya urobilinogen Nah disini Secara fisiologis Urobilinogen itu Ditemukan Di dalam urin Segar Dan akan hilang Apabila urin tersebut Sudah Satu jam Dikeluarkan Dilepaskan dari tubuh Karena teroksidasi Urobilinogen Menjadi Urobilin Nah untuk cara kerjanya Kita siapkan urin Urin sebanyak 5 ml Kita pipet 5 ml Ditambah Dengan 0,5 ml Agen Ehrlich Dan Ditunggu selama 5 menit Nah kita ambil Menggunakan Shearing saja ya Biar lebih nyaman Ini 3 ml Kita tambahkan Kemudian Tambah lagi Sebanyak 2 ml Nah sebanyak Sudah 5 ml Urin Lalu Ditambah Dengan 0,5 ml Regen Ehrlich Nah ini Regen Ehrlich Kita buka Kita buka Lalu Diamkan Selama 5 menit Diamkan Selama 5 menit Nah ini Ada pipetnya Pipetnya ini Pipet berskala 0,5 Berarti Sampai Tanda bawah Nah ini 0,5 Kita turunkan Nah ini 0,5 Lalu kita masukkan Setelah itu Homogenkan Homogenkan Dan tunggu Selama 5 menit Pakai Tamer Nah Biasanya Secara Fisiologis Sekitar 30 detik Dia akan Langsung Berubah Warnanya Dari kuning Menjadi Agak Kemerahan Nah ini Sudah mulai Menampak Merah Urobinogen Merupakan Produk Dari Metabolisme Pemecahan Hemoglobin Kita tahu Eretrosit Yang berumur 120 hari Akan rusak Atau Dipagositosis Lalu Keluar Hem dan Globin Hem tadi Diambil Besinya Terbentuk Biliruferdin Biliruferdin Diubah menjadi Biliruubin Biliruubin Diubah menjadi Biliruubin Direk Konjugasi Di hati Lalu Biliruubin Tadi Dieskresikan Masuk Siklus Interohepatik Maka Di PSS Diubah menjadi Urobilinogen Urobilinogen Berputar Di situs Interohepatik Dan Kemudian Difiltrasi Oleh Ginjal Maka Ditemukan Dalam Urin Dan Urobilinogen Ini Merupakan Pewarna Salah satu Pewarna Urin Karena Warna Urin Disebabkan Oleh Urobilin Dan Urochrome Jadi Urobilin Yang Mewarnai Atau Urobilinogen Nah Ini Hasil Positif Terbentuk Warna Merah Yang Lama Kelama Akan Sekitar 5 Menit Maka Akan Berubah menjadi Merah Yang Stabil Nah Disini Teman Teman Membedakannya Sebenarnya Yang Peningkatan Yang kita Cari Peningkatan Urobilinogen Maka Akan Terbentuk Warna Merah Yang Lebih Tua Warna Merah Sirup Ini merahnya Sangat tipis Merah Kekuningan Ini adalah Normal Eskresinya Normal Yang dicari Adalah Meningkat Karena Kalau Meningkat Itu Ada Kondisi Kondisi Fatologis Tapi Ada Juga Yang Tidak Ada Atau Setelah Direaksikan Pada Urin Yang Segar Tidak Terbentuk Warna Merah Ada Juga Itu Pada Kondisi Kondisi Fatologis Misalnya Gangguan Tersebut Misalnya Pada Kondisi Impeksi Virus Hepatitis Atau Hepatitis Hepatitis Lain Atau Juga Sumbatan Pada Saluran Empedu Oke Nah Itu Saja Teman Teman Mengenai Urobilinogen Yang Mana Interpretasi Pembacaannya Apabila Terbentuk Warna Merah Itu Positif Apabila Tidak Terbentuk Warna Merah Itu Adalah Negatif Itu Interpretasi Pembacaannya Kemudian Urobilinogen Kita Pambung Lagi Urobilinogen Ini Dalam Urin Segar Dia Bertahan Selama Satu Jam Jadi Teman Teman Kalau Mau Meriksa Urobilinogen Pastikan Dulu Kepada Pasien Bahwa Urin Langsung Ditampung Dan Segera Dibawa Ke Laboratorium Untuk Diperiksa Karena Kalau Sudah Lewat Dari Satu Jam Rusak Teroksidasi Oleh Udara Membentuk Urobilin Sehingga Tidak Akan Lagi Ditemukan Urobilinogen Dan Dari Dari Sini Kita Bisa Berprediksi Bahwa Apabila Urinnya Sudah Lebih Satu Jam Berarti Urin Tadi Tidak Ada Urobilinogen Nah Ini Memprediksi Kemungkinan Kemungkinan Bahwa Urin Tadi Kita Bisa Prediksi Umurnya Kita Urobilinogen Ternyata Urobilinogen Negatif Berarti Sudah Prediksi Oh Ini Urinnya Sudah Satu Jam Dikumpulkan Karena Kalau Urin Yang Sudah Lama Dikumpulkan Itu Akan Mengalami Perubahan Sebagaimana Di Teori Sebelumnya Bahwa Apabila Urin Tidak Segera Diperiksa Urin Akan Mengalami Perubahan Dan Perombakan Bakteri Akan Berkembang Kemudian Urea Dipecah Menjadi Amoniak Dan CO2 Kemudian pH Akan Naik Sehingga Terjadi Kerusakan Kerusakan Pada Silinder Kemudian Kerusakan Pada Unsur Sedimen Lain Nah Itu Kemudian Lagi Kita Kembali Ke Urobilinogen Urobilinogen Ini Sebenarnya Dalam Laboratorium Sebagai Pelengkap Dia Memiliki Hubungan Kuat Dan Erat Dengan Bilirubin Untuk Mendiferensiasi Penyakit Atau Gangguan Pada Hepatitis Apakah nanti Kasusnya Prehepatik Hepatik Atau Pos Hepatik Dan Juga Mendiferensiasi Bili Apa Namanya Apa Namanya Pada Gangguan Hepar Tadi Dengan Bilirubin Bilirubin Banyak Yang Mana Nanti Ini Membantu Diferensiasi Dan Juga Nanti Ada Melihat Gangguan Pada Saluran Embedu Atau Masuk Yang Ke Arah Usus Usus Ini Ada Siklus Enterohepatik Nah Itu Saja Teman Teman Mengenai Urobinogen Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Dan Nantikan Video-video Selanjutnya Sampai Jumpa Semoga Teman Teman Mendapatkan Pencerahan Keilmuan Di bidang Kimia Klinik Urinalisis Sampai